Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya, Fake Project Continue Di video ini saya akan membahas Cara membedakan aplikasi BNI Mobile Banking Dari ponsel satu ke ponsel yang lain Oke, jadi sebelumnya saya login di aplikasi BNI Mobile Banking ini Pada ponsel yang ini teman ya Dan saya akan membedakan pada ponsel yang ini Jadi itu tugasnya mudah sekali Teman-teman tinggal dihapus saja dulu aplikasi BNI Mobile Pada hape ini ya, tinggal dihapus saja Tidak perlu dihapapain Uninstall saja seperti ini ya Nah, kalian uninstall saja, hapus saja seperti ini Tidak perlu yang lain-lain Lalu selanjutnya, kalian tinggal masuk saja Kedalam aplikasi BNI Mobile Bankingnya Oke, seperti ini kita akan login dulu Lalu izinkan BNI Mobile New mengambil gambar dan merekam video Kita klik saat aplikasinya digunakan Lalu lokasinya juga saat aplikasinya digunakan Dan notifikasi kita izinkan juga Lalu untuk mobil perangkat dan video Kita izinkan semua ya Klik izinkan semua Oke, sampai disini Kalau melihat di halaman tampilan utamanya Sudah punya debit ataupun belum punya debit Kita akan coba ambil screenshot Dan disini untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki kartu debitnya Pilih saja di atas ya Sudah punya kartu debit Nah, disini Oke, lalu kalian scroll saja ke bawah Dan pilih saya setuju Oke, lalu disini masukkan user IDnya ya Teman-teman tinggal diinputkan saja user ID pada BNI Mobile Bankingnya Oke, disini registrasi ini belum punya user ID Ya, disini saya lupa user IDnya teman-teman ya Kita akan coba pilih lupa di pojok kanan ya Kita pilih lupa user ID di pojok kanan Lalu pilih izinkan Oke, silahkan masukkan 8 digit terakhir nomor kartu debit Kemudian inputkan nomor rekening Lalu masukkan PIN kartu ATM Ya, saya akan input dulu ya Masukkan 8 digit terakhir nomor kartu debitnya Oke, disini saya sudah menginput 8 digit terakhir nomor kartu debit Lalu nomor rekening dan PIN kartu ATM Jika sudah, pilih lanjutkan di bawah Ya, disini anda akan merangkut kode OTP di nomor tersebut Kita klik melalui SMS saja ya Kita klik melalui SMS Lalu kita akan menunggu kode OTP yang masuk Ya, disini jam 11 lebih 36 menit Apakah bisa atau tidak Nah, muncul teman-teman ya Disini muncul PIN OTPnya Ada 003962 003962 Nah, sudah Ya, disini sudah langsung muncul Ini adalah user ID saya Kita akan coba catat dulu Ataupun saya akan coba foto ya Sampai disini Kalian tinggal pilih kembali ke halaman login Disini sudah terlihat ya Ada user ID saya Kita klik ke halaman login Silahkan kalian tinggal di inputkan saja User ID yang sudah tadi kita foto Ataupun saya lihat tadi Kemudian pilih lanjut Di bawah Lalu selanjutnya Masukkan 6 digit terakhir PIN kartu ATM Solid kartu debit Lalu nomor rekening PIN ATM Dan lokasi negara Kita akan ubah dulu Indonesia Kode referral Teman-teman boleh gunakan kode referral saya Ya, jika kalian ingin menginputnya Untuk mendapatkan beberapa promo Dari PHP Ataupun PIN imobilnya Saya akan input terlebih dahulu Jika sudah pilih lanjut di bawah Ya, kita akan coba Dan verifikasi Ya, aktifasi ya selanjutnya Verifikasi nomor Dan kode TP yang diubung ke email Kita klik melulai SMS Kembali Nah, kita klik SMS Lalu, kalian kirimkan ya Saya gunakan SIM 1 Pastikan kalau memiliki pulsa 5000 minimumnya Jika sudah kalian kirim Silahkan kembali saja Oke, kita akan menunggu Saya sudah kembali Ya, apakah berhasil Ataupun tidak Ya, disini Masukkan kode TP input Yang ditujukan ya Kita akan coba klik Yang terima dari SMS Disini muncul kembali Yang saya terima dari SMS ada 689110 689110 Lalu, dari emailnya juga Temen ya Dari emailnya ada Dari emailnya disini Kita akan coba cek Masuk saja yang dari email Ya, kode OTPnya Disini ada ya 707189 707189 Oke 707189 Ya, jika sudah Pilih lanjut disini Langsung lanjut Ya, satu langkah lagi Verifikasi wajah Kita klik lanjut Verifikasi wajah saja temen ya Kalian tinggal lihat Verifikasi Oke, langsung Dialikan ke tampilan seperti ini Kemudian kita langsung Mulai sekarang Dan disini sudah masuk ya Kita akan pilih login Ya, gunakan User ID dan MPIN Kita akan masukkan User ID tadi Dan MPIN yang Saya gunakan kembali ya Saya gunakan dulu Oke Disini kita login Dan user ID Sudah berhasil disimpan Klik saya setuju Ya, klik OK Dan disini Kalian scroll ke bawah Ya, cek list saja semua temen ya Lalu, pilih konfirmasi Ya Oke, disini login dengan biometrik Jika temen-temen melihat notif seperti ini Kalian klik saja aktifkan Aktifkan Supaya mudah ya Login dengan biometrik Nah, scroll Kemudian saya setuju Dan masukkan password transaksinya Oke, kita proses dan berhasil Kita akan balik ke menu utama Sampai disini Kita sudah berhasil login Ke aplikasi BNI Mobile Dan tentunya Jika kita keluar Nanti kita akan loginnya Menggunakan fingerprint temen ya Tidak perlu selalu Menginput MPINnya Kita akan coba Login ulang Nah, seperti ini ya Jadi loginnya lebih mudah Tidak perlu selalu Menginput MPIN Pada aplikasi BNI Mobile Jadi betul untuk step dan cara Login ataupun membedakan Aplikasi ataupun Akun Mobile Banking BNI Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye